selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati misinya melalui peningkatan partisipasi aktif anggota guna terwujudnya perekonomian yang kuat sehingga tercapai kekuasaan dan kesejahteraan anggota khususnya serta masyarakat pada umum visi-visinya ya terus ini pak apa sih namanya tujuan dan sasaran Kopetri itu gimana ya tujuan tujuan dan sasarannya apa tujuan pastinya gak keluar dari misi-visi tadi ya tujuannya untuk kesejahteraan anggota dan tujuan akhirnya adalah untuk kesejahteraan anggota dan seperti di sini untuk kesejahteraan anggota khususnya ya dan masyarakat umum pada umumnya dengan pelayanan-pelayanan yang diberikan oleh Kopetri itu kemudian kalau struktur organisasi di kooperasinya seperti apa pak strukturnya mungkin secara sepintas ya itu di sini ada tunggal jadi pengurus ya pengurus dipilih oleh anggota pada rapat anggota tahunan ya pada anggota yang khusus untuk pembelian pengurus itu di Kopetri berapa? 3 tahun ya 3 tahun sekali ya jadi pengurus itu terdiri dari ketua kemudian sekretaris dan binahara itu semua dipilih oleh anggota kemudian di bawah pengurus itu ada direktur Kopetri ya direktur Kopetri itu ada di Jakarta di bawah direktur ada divisi-divisi yang mendukung operasi operasionalnya antara lain ada divisi pabrikasi yang ada di sini selebihnya adalah divisinya ada di Jakarta jadi ada divisi niaga kayak Washerda ini contohnya itu struktur-strukturnya itu divisinya tapi ada di Jakarta kemudian ada divisi SDM divisi pengadaan divisi keuangan banyak divisi yang nanti struktural gitu kemudian di bawah divisi-divisi itu itu ada manajer unit contoh di pabrikasi itu satu divisi di bawahnya ada unit karton box yang dari karton itu kemudian ada unit Tikale di toko juga seperti itu antara lain dari divisi niaga itu ada membawah unit Washerda kemudian juga ke unit apotik ya apotik di depan itu di bawah ini ada kemudian kalau untuk yang di marknya Washerda Washerda ada itu kalau produk yang diunggulkannya apa ya pak Washerda itu nanti lebih tepatnya kalau ada Bu Misri ya di sana ada sembako kemudian juga ada elektronik ada di sana unggulannya apa Bu Misri? Masnya ada elektronik sih elektronik ya masnya kalau untuk tadi anggota sendiri kredit nanti sistem pembayarannya bagaimana pak? dipotong lagi potong gaji jadi Bu Misri itu punya daftar anggota yang transaksi di povert itu kan dicek dari sisi THP-nya ya sisi penghasilannya kalau masih kalau kadang-kadang ada juga yang memang mungkin punya utang dan lain-lain memang jadi minim mungkin ditahan dulu Bu Misri ini nanti bulan depan contohnya seperti tapi kalau untuk pengambilan-pengambilan itu sih rata-rata nggak bisa lah jadi ambil tanda tangan berapa bulan baru dipotong Bu Misri biasa ya 1 bulan terus bagaimana standar pelayanan yang dilakukan di Kopetri kita melayani anggota sesuai dengan kebutuhannya dia perlu apa nanti disiapkan misalnya kalau dia perlu apa sembako kalau sebut elektronik misalnya dia pesan ini nanti tergantung kebutuhan dari anggota kalau indikator keberhasilan koperasinya sendiri bagaimana Pak kalau indikator keberhasilan yang pasti untung lah indikatornya keberhasilannya kalau rugi berarti berhasil dari semakin aktif berbelanja karena semakin besar kita lihat kalau pegawai anggotanya aktif berarti indikator berhasil untuk melayani anggota kalau dari simpan pinjamnya peminatnya banyak toponya juga pengambilannya banyak dan apotik dan kalau klinik beda ya sedikit karena bukan berarti kalau di omsetnya banyak berarti banyak yang sakit karena omsetnya tergantung yang berobat ke poliklinik makin tinggi omsetnya naik dan itu bisa berjalan dengan lancar berarti dikantar berhasil usaha-usahanya artinya di diminati diminati oleh anggota karena sekarang kan berat berat karena saingannya kan banyak saingannya itu depan aja ada kebal dikit lagi ada alfa ada indomaret kita kan sebenarnya yang kita inginkan anggota itu aktifnya bukan pada saat enggak punya uang aja gitu kan itu indikator berhasil sebenarnya kalau kekopatrinya itu pada saat enggak punya umkar rumah kredit sementara pada saat punya uang belanja keluar itu belum berhasil yang dikatakan berhasil punya uang maupun enggak punya uang transakinya dari kopetri itu kan tujuh aja sebenarnya kesana diupayakan berbagai macam cara untuk menarik minat anggota karena pada dasarnya kopetri itu kan milik anggota mereka kan mengiur ya iuran tiap bulan jadi memang mereka pemilik kekuasaan tertinggi kan anggota berarti ada simpanan pokok simpanan wajib seperti itu pak itu kurang lebih mungkin antara kisarannya 50-100 ribu itu simpanan wajib simpanan tiap bulannya kalau pokoknya kan mungkin di awal waktu itu juga ada iuran sukarela tapi sekarang saya belum tahu persis masih berjalan baik atau enggak simpanan sukarela kalau saya punya uang mau ikut iuran sukarela sebesar yang saya mau bisa aja kalau simpanan pokoknya pada awal itu berapa kalau boleh tahu 100 mungkin ya saya enggak tahu persis mungkin 100 terus ada iuran wajib yang rutin setiap bulan setiap bulan setiap bulan kan dipotong jadi enggak merasa bayar ya berarti SHU-nya setahun sekali dibagikan kepada anggota setahun sekali setelah ada rapat anggota nanti biasanya maksimal dua minggu setelah rapat itu akan dibagikan SHU misalnya sesuai dengan partisipasi dia di KOM nah kalau rapat anggotanya setahun sekali awan sekali atau sebulan sekali apa gimana setahun sekali setahun sekali tergantung kalau yang rutin mungkin itu tapi sewaktu-waktu ada ada momen-momen yang harus dilakukan rapatannya itu mungkin dilakukan kalau bicara contoh bahwanya apa sih namanya cover tanggung jawaban apaan itu setahun sekali biasanya yang rutin ya terus bagaimana SHU pada anggota itu dibagikan mayoritas di transfer ya ke rekeningnya masing-masing jadi setelah turun ada pengumuman kalau tanggal serpian di bagian SHU biasanya langsung masuk ke rekeningnya masing-masing obat pembayarannya lewat rekening ada yang sebagian cash tapi sebagian besar si langsung teknik berarti anggotanya itu seluruh karyawan perubi hampir ya ada yang ada yang satu dua orang ada sih tapi hampir semua ada berapa orang pak cat ini kurang lebih 3 ribuan 3 ribuan itu anggota anggota dari pegawai turunnya plus pensiun plus juga pegawai kopetri termasuk anggota walaupun statusnya adalah pegawai kopetri tapi di sisi lain juga anggota kopetri juga nah kalau masalah yang dihadapi saat ini kopetri itu apa pak misalnya dari pemasarannya atau dari administrasi yang paling terasa pertama adalah pesaing 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 diwasa itu jelas pesaingan utamanya adalah yang banyak sekarang munculan di pinggir-pinggir jalan banyak itu pesaing yang kedua pekerjaan pekerjaan yang sekarang didapat kopetri itu sekarang harus melalui tender itu juga tantangan yang dari peruri sebenarnya pekerjaan itu dari peruri yang dulunya mungkin tidak melalui tender sekarang dengan aturan sekarang tidak boleh sebesar itu lagi harus melalui tender resikonya kalau kalah tidak dapat kalau menang tender baru tetap kita jadi lebih harus lebih mandiri lebih kreatif dan lain sebagainya tantangan sekarang lebih daripada yang awal-awal jadi tidak mudah kalau untuk alternatif pemecahan masalahnya tadi untuk tantangan yang dihadapi ya itu yang tadi saya katakan harus kreatif dari pelaksana-pelaksana di lapangannya untuk mencari solusi seperti apa untuk menarik minat anggota harus tetap ke sini itu kan harus dicari jalan keluar terus harus terus-menerus kemudian juga untuk masalah tender-tender yang harus diikuti dia harus berdasarkan apa berbekal pengalaman yang 90 tahun ya itu harus dimanfaatkan untuk bisa memenangkan tender-tender karena kondisi kan sudah berubah jalan keluar yang dicari setiap setiap hari mungkin harus tetap berpikir untuk mencari jalan keluar seperti apa itu antara lain dengan sekarang mulai mengembangkan saya mengolah kredit motor dengan kredit motor kita harapkan anggota akan datang ke sini minimal lewat di situ kalau sering ada interaksi ke sini kan mudah-mudahan mampir ke sana walaupun lihatnya mungkin mengurus motor mengurus jasa itu kan kiat-kiat yang dilakukan gimana caranya bisa-bisa eksis ekopetri alhamdulillah dari tahun 78 sampai sekarang tetap eksis ya mudah-mudahan bisa berlanjut memang makin berat cukup terima kasih banyak bye